Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Jadi Pusat-pusat Pertumbuhan itu dari situ Nanti dengan orang Melihat itu Mungkin harapan kita adalah Daerah-daerah lain akan meniru Jadi mungkin tiga itu Yang penting yang kita bisa lakukan Dalam suasana seperti ini Dan yang terakhir adalah menurut saya Memang kita harus menarik investasi Dari luar negeri maupun dari dalam negeri Oke baik, saya kepasani harapan dari para pengusaha sendiri bagaimana Pak? Ya sama, jadi karena keberhasilan satu daerah itu sangat tergantung daripada figur pimpinan daerahnya sehingga kapasitas, kapabilitas, dan integritas daripada para calon pimpinan daerah itu betul-betul teruji dan memang para pemilih atau para masyarakat pemegang saham yang juga akan memilih kepala daerah tersebut betul-betul diberikan kebebasan untuk bisa menilai mana calon yang terbaik ini ambil contoh saja karena daerah saya kan saya sebagai ketua umum dari impunan kawasan industri kan melihatnya di Bekasi, Kerawang, beberapa lokasi yang ambil contoh seperti Bekasi kita tahu lah para calon kandidat yang sebelumnya sudah terpilih kalau menurut kami ya sebagai orang yang punya orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan itu sebagian besar disebabkan oleh dukungan daripada para investor yang ada di daerah tersebut khususnya Bekasi ya, itu kan luar biasa Bekasi itu potensinya bisa kita melihat bahwa para calonnya itu kurang memadai lah dari segi semuanya lah, itu pendapat kami secara mohon maaf, ini saya kalau ngomong memang agak langsung gitu ya itu berarti harapan ada di partai politik untuk mencari para calon-calon supaya betul-betul berkualitas terima kasih Pak Sehin telah hadir bersama kami Pak Pardy terima kasih telah hadir bersama kami, selamat malam